Intro Beberapa orang pasti sangat senang beternak atau memelihara burung ya Selain mampu dibelihara, ternyata ada beberapa jenis burung yang mampu tinggal dan hidup di alam liar Sehingga tak semua orang mengetahui bagaimana bentuk sarang atau tempat tinggal mereka saat hidup di alam bebas Pasti penasaran kan sarang burung apa aja itu? Oke deh, mari kita bahas videonya sampai akhir Inilah beberapa sarang burung yang biasa ada di alam bebas Tonton videonya sampai habis ya Burung buyuh ialah salah satu burung yang biasa dijadikan ternak oleh masyarakat di sekitar kita Namun tak semua orang tahu jika burung buyuh biasa hidup dan bergembang biak di ilalang atau rumput liar Dengan kemampuan bersembunyinya yang sangat lihai dan pintar, membuat mereka sangat sulit untuk ditemukan Dari mulai tinggal dan menentaskan telur-telurnya, mampu ia lakukan dengan sangat cerdik dan tanpa tercium oleh mangsa Burung buyuh jantan selalu bertugas membangun sarang yang terbuat dari ilalang dan dedaunan Burung ini juga bertahan hidup dengan memakan serangga kecil, hewan-hewan kecil, dan dedaunan Burung weaver menjadi salah satu burung yang terkenal dengan sarang uniknya Itu karena burung yang satu ini biasa membuat sarang di atas pohon tinggi Bahkan tak sedikit pula, burung weaver terkadang membuat sarang di atas tiang listrik Burung yang sering disebut sebagai burung penenun ini sudah biasa membangun sarang yang bisa mencapai berat 1 ton dan mampu di uni 100 ekor burung Burung penenun ini pun mampu dengan mudah kita temukan di negara Beswana dan Namibia Wah, cerdas juga ya guys burung yang satu ini Guys, burung yang berwarna indah ini memang terkadang menjadi daya tarik bagi sebagian orang Burung karmin juga dikenal sebagai pemakan lebah dan serangga asal Afrika Burung yang satu ini memang terkenal hidup berkelompok bersama dengan kawanannya Tak hanya itu, burung karmin ini dikenal mampu membuat sarangnya sendiri yang terbuat dari tanah liat Mereka pun mampu menggali liang di tanah 1 hingga 2 meter sebagai sarang untuk bertelur Burung ini pun terkenal sangat suka bermigrasi Serta menghabiskan musim kawin di bulan Agustus hingga November di Zimbabwe Guys, burung elang menjadi salah satu burung yang paling disekani karena ukurannya yang super besar Salah satunya adalah burung elang emas Burung ini mampu memiliki tinggi lebih dari 1 meter Tapi kalian tahu gak guys, burung ini ternyata biasa membangun sarang di tebing hingga pepohonan yang tinggi Bahkan beberapa peneliti harus rela turun dari tebing Agar mampu meneliti dan mempelajari sarang hingga anak-anak burung elang Seperti salah satu contoh burung elang emas ini Yang diketahui membangun sarang mereka di tebing curam gurun Arizona Sehingga para peneliti harus berhati-hati saat bertindak Burung yang lebih dikenal karena serial kartun Woody Woodpecker ini ternyata beneran cerdas loh guys Burung pelatuk ini mampu membangun sarangnya dengan melubangi pohon 15 hingga 45 cm Wah, kuat banget ya guys paru burung ini Sarangnya itu pun bisa digunakan untuk menyimpan 2 hingga 8 putir telur dari sang betina Nah guys, itulah beberapa sarang burung yang jarang diketahui oleh banyak orang Kira-kira kalian pernah gak melihat secara langsung sarang-sarang burung di alam liar? Tulis komentar kalian di bawah ya Terima kasih telah menonton!